Intro Saya berada di Singapura untuk menyampaikan inspirasi dari negeri ini. Zaman ini berubah cepatnya luar biasa, khususnya hari-hari terakhir ini. Teknologi informasi, IT, komunikasi membuat orang bisa berkomunikasi antar pulau, antar benua. Yang repotnya adalah muncul juga yang namanya alat-alat yang mengasihkan untuk bermain game. Ada internet sekarang, ini kita berbicara begini 30 tahun lalu gak ada gitu ya. Tiba-tiba ada alat yang membuat orang itu waduh bisa asik sekali. Tapi jangan lupa ternyata ini juga merusak sendi-sendi keluarga. Karena suami, istri, orang tua, anak menjadi sibuk dan jarang berkomunikasi. Nah, kalau gak pernah berkomunikasi maka masing-masing berubah juga. Bukan hanya dunia, manusia berubah. Tiba-tiba perubahannya terlalu jauh, lalu wah orang gak mengenal pasangannya. Orang gak mengenal anaknya. Gak bisa berbicara sama anak orang tuanya. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi ini membuat masing-masing berubah. Berubahnya makin lama makin jauh. Sehingga akhirnya tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Karena itu mari kita menjadi bijaksana hidup dalam keluarga di zaman modern ini. Bagaimana kalau kita menghadapi masalah seperti ini? Nah, inspirasinya saya ambil dari bukunya Richard Wisbon. Yang berjudul The Parent Women To Be. Bagaimana seharusnya kita menjadi orang tua? Nah, khususnya aplikasinya pada zaman ini di mana anak-anak punya wawasan berbeda dengan orang tuanya. Karena pergaulannya yang luas atau boleh katakan gak ada batas-batas lagi antara suku bahkan negara sekalipun. Richard menyarankan untuk tegas dalam kebenaran dan bijaksana dalam gaya. Nah, anak kita akan sedang mengalami perubahan dunia ini dan anak-anak juga mengalami perubahan paradigma, bahkan perubahan moral, etika. Yang paling bahaya adalah perubahan dalam hal kebenaran. Nah, makanya orang tua perlu tegas kalau itu berbicara mengenai kebenaran. Misalnya, dia menikah dengan beda agama, beda iman. Nah, ini tegas gitu ya, tapi kalau dia beda suku gitu ya, tapi satu iman, satu agama, wah sama-sama pandai, sama-sama kuliah, sama-sama pendidikan. Nah, harusnya dalam hal suku ini kan selera, ya apapun sukunya samalah, yang penting satu iman misalnya begitu. Nah, ini namanya tegas dalam kebenaran, namun bijaksana atau fleksibel dalam hal-hal yang berhubungan dengan gaya atau selera. Orang tua perlu mengajak anaknya berdiskusi, berbicara sebagai sahabat, ya tidak marah gitu ya, tapi memberikan pelajaran ya, bahwa menikah itu hidup bersama jangka panjang. Maka perlu memikirkan kesesuaian, kecocokan atau kesepadanan, terutama dalam hal misalnya kepandean, sosial, ekonomi. Nah, bukan soal rasis, tapi kalau nggak sama-sama pandai, nanti setelah menikah nggak bisa saling berbicara. Nah, kalau nggak sama-sama satu kelas ekonomi misalnya, ketika nanti berjalan dalam pernikahan, merasa diremehkan. Nah, hal-hal seperti ini kalau dibicarakan secara baik-baik, maka anak akan melihat bahwa ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih teman hidup. Kalau misalnya soal yang lainnya lagi, mungkin orang tua perlu fleksibel karena itu berbicara selera. Tapi dalam hal kebenaran, orang tua perlu menegakkan prinsip-prinsip kebenaran walaupun ini zaman di mana kita harus bergaul ya, dengan sesama manusia, apapun agama, sukunya. Itu dalam hal pergaulan, itu dalam hal bisnis, itu dalam hal sosial, tapi dalam hal berumah tangga, nah ada aturannya tentang seiman satu agama. Nah, ini yang perlu dijaga koridornya, wawasannya, rambu-rambunya oleh orang tua di zaman modern ini. Tips terakhir dari Richard adalah jadilah sahabat bagi anak, terutama ketika mereka mulai menginjak remaja, umur 12 tahun, remaja, pemuda. Nah, di usia-usia tersebut sering-sering makan bersama, renang ke gunung, hiking, acara liburan. Dan tujuannya apa? Supaya relasinya sebagai sahabat, sehingga ketika dia punya teman, mulai alternatif, belum jadi pacar, baru alternatif, sudah bercerita. Orang tua bisa kasih sarannya, sehingga bukan menjadi masalah lu meledak, tapi membangun komunikasi di dalam keluarga pada zaman ini. Karena itu, mari kita bijaksana untuk mendidik anak di zaman modern ini. Supaya kita bisa melahirkan generasi baru yang akan mewarisi negeri. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura. Salam dasyat, luar biasa!